Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, saya Rena dari Jurnalis Sikman Kota Palangkaraya Hari ini saya sedang bersama salah satu siswiman Kota Palangkaraya yang kemarin mengikuti acara Jumbara Tingkat Nasional Halo Kak, apa kabar? Hai, Alhamdulillah baik. Kakak sendiri apa kabar? Baik dong, pastinya ya kan? Nah sebelum kita berbincang lebih dalam lagi tentang Jumbara ini Perkenalan dulu gak sih harusnya? Boleh, perkenalkan nama aku Sri, aku dari kelas 12 Mipat 3 Oke, nah Jumbara, Jumbara tuh apa sih? Jumbara, Jumbara tuh singkatan dari jumpa, bakti, dan gembira Jumbara itu merupakan kegiatan ajang pertemunya perwakilan anggota Palang Merah Remaja PMR, PMI di seluruh Indonesia untuk saling bertukar informasi, pengetahuan, dan juga pengalaman dan juga untuk memperkuat solidaritas dan menambah relasi antara anggota PMR seluruh Indonesia gitu Gitu, nah ini Kamu tahu dapat dari informasi Jumbara dari mana? Nah, dapat informasi Jumbara tuh dari pembina gitu kayak dibilangin ada seleksi Jumbara nih yang buat perwakilan kota nanti buat pentingan Kalimantan Tengah Jadi, diminta disitu tuh dari surat edaranya tuh kayak dua orang perwakilan tiap-tiap sekolah tuh ngirimin buat seleksi gitu Jadi, kemarin seleksi Kok kan bisa mau sih ikut Jumbara? Bukan apa? Tertarik aja kan, dah dari namanya aja Jumbara Berjumpa, berbakti, dan di ujungi dengan kata gembira Ya, harusnya kayak pasti bakal itu bakal Bakal bergembira Seru banget masaranya kan Terus, itu seleksinya dimana? Itu seleksinya kemarin di wawancara gitu Oh di wawancara, wawancaranya tentang apa? Tentang PMR lah pokoknya, tentang pelang marahan gitu Eh, seberapa tahunnya sih kayak tentang pelang merahan Berarti wawancaranya tentang dikandain apa itu pelang merah Pokoknya tentang materi-materi pelang merah gitu Iya Nah, itu kan abis kalian Di seleksi, itu diapa yang lagi sih? Nah, abis seleksi itu ada namanya kegiatan training center Kayak pembekalan gitu Terus pembekalan training centernya itu dibagi jadi dua Training center yang tingkat kota sama yang tingkat provinsi Nah, training center tuh ngapain? Training center tuh kayak pembekalan gitu Menyiapkan kita supaya nanti siap di sana Oh, nah kan training center di kota beda sama yang provinsi Nah, yang di kota tuh itu ngapain? Kalo training centernya tuh kayak hampir sama aja Sama, oh, dua dari sama? Ya, hampir sama aja Cuman kayak beda orang sama beda tingkatan kan Yang kota kan kayak masih ketemu sama yang sesama kota gitu Nah, kalo yang di provinsi kan udah ketemu sama yang kebupaten-kebupaten lain juga Nah, itu kan habis kalian di training itu langsung berangkat kemana sih? Ke Lampung Oh, ke Lampung kak? Iya Nah, itu langsung berangkat ke Lampung atau kemana? Waktu yang habis training di provinsi itu kan nginap kan kak? Iya Nah, itu Berapa hari nginapnya? Nginapnya tuh dua hari tiga malam Nah, terus siang kan dua harinya kayak training gitu kan? Terus besoknya tuh langsung berangkat ke Lampung gitu Oh, nah habis kalian dari Palangka ke Lampung itu dibawa ke perkemahannya sana kak? Atau kemana lagi? Pas udah sampai bandara kemarin langsung dijemput sama pihak penitianya langsung dibawa ke perkemahan Hmm, langsung berarti langsung ke poin sana, perkemahannya sana? Iya, langsung di perkemahannya lah Ini perkemahan keberapa sih? Ke sembilan ya? Iya, Jumbara yang ke sembilan Oh, enggak ke sembilan Itu acara Jumbara tuh berapa tahun sekali sih? Acara Jumbara tuh kegiatan rutin oleh PMI yang diadakan lima tahun sekali Oh, lima tahun sekali berarti renggang waktunya Lumayan lama Lama banget Nah, itu kan kalian dibawa ke Lampung nih Di perkemahan itu, di perkemahan ngapain aja? Nah, di perkemahan kan, namanya kan Jumbara kan? Singkatan dari jumpa, bakti dan gembira Nah, dari nama jumpa aja, pokoknya disitu nanti kayak Kita bakalan berjumpa gitu sama kontingan-kontingan lain Dari provinsi lain gitu Bahkan sama yang luar negeri juga Oh, bahkan luar negeri ya? Iya Luar negeri ini tuh macam-macam? Kemarin, Kak, negara... Tentang... Negara... Persahabat Oh, ini Asia... Negara persahabatan Asia Iya ASEAN 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 TANGGARA Iya kan? Ya, pokoknya gitu lah Gitu lah pokoknya Nah, terus kan jumpa bakti apa bakti? Kalau bakti itu kan udah dari namanya berbakti kan? Iya Nah, jadi kayak berbakti di masyarakat gitu Jadi kemarin kegiatan yang bakti tuh kayak berkunjung di panti asuhan, panti jompo gitu Eh, yang tadi yang jumpa tuh apa cuma ini doang? Apa cuma bertemu sama dari daerah lain atau ada lagi? Gak cuma bertemu, kan di kegiatan jumpa tuh ada namanya kegiatan youth station kan, itu kayak kegiatan reprise tujuh materi gitu, kayak traveling tujuh materi Jadi disitu tuh kayak berbagi pengetahuan juga, berbagi ilmu, sama mereka berbagi pengalaman Dan tentunya kayak dapat banyak pengalaman dari kabupaten-kegiatan, eh dari provinsi-provinsi lain Oh gitu, nah, tadi apa? Jumpa bakti gembira Nah, gembira tuh apa? Nah, udah dari namanya kan gembira kan? Iya Nah, otomatis kayak gaitan yang bergembira Kayak kemarin tuh ada kayak wisata edukasi gitu, terus juga kayak tiap pagi tuh kayak ada sendam gitu, kayak ketemu sama semua provinsi-provinsi Jadi kan ya seru banget gitu Itu apa tadi yang pertama? Jumpa Iya bukan, gembira, gembira tadi ngapain yang pertama? Wisata edukasi Nah, wisata edukasi tuh ngapain? Wisata edukasi tuh kayak diajak ke wisata-wisata gitu, tapi yang beredukasi gitu Yang wisata ada di Lampung sana berarti? Iya Itu Jumpa Bakti Dan gembira Nah, di perkemaan sana tuh, kalian ngapain? Maksudnya, apakah padet? Acaranya? Kalo jadwalnya tuh tentunya padet banget gak dari pagi sampai malam Berarti gak ada berhentinya Itu kalian tidur? Apa ada waktunya? Ada dong Kayak sempet lah tidur kayak ada waktunya Soalnya kan pagi tuh jam 5 tuh kayak udah ke lapangan gitu kan Iya Pokoknya ke lapangan gitu Buat senam Senam yang sama-sama tadi tuh yang ketemu banyak kontingen tuh Senamnya setiap pagi? Iya setiap pagi Gak senam tuh cuma waktu pembukaan sama hari penutupan aja Oh gitu Nah, disana kan pengawasannya ketat gak sih harusnya? Kayak kalo misalnya suruh tidur harus tidur gitu Iya Berarti Berarti kayak udah ada jamnya juga Jam makan segala ngaceng juga Kita harus tertata gitu Iya Itu Disana Kan kalian Berapa hari sih? Disana Dari tanggal 2 tanggal 10 Berarti semingguan ya? Semingguan Iya semingguan Berarti semingguan per hari tuh berarti jadwalnya padet banget ya? Padet banget Nah disitu Kalian boleh main hp gak sih disana? Kalo misalnya lagi gak ada kegiatan itu diperbolehkan buat main hp Tapi kalo udah malam tuh gak diperbolehin Kalo udah larut malam banget kayak istirahat gitu Buat waktunya yang serah tidur gitu Iya Oke Itu kalo Habis Kalian Berkema seminggu nih tuh Perpisahannya tuh Apakah kalian langsung berpisah gitu aja? Kemarin pas udah penutupan tuh Kayak ada sehari kan gitu Sebelum balik ke Ke pangka Iya Nah itu ada jalan-jalan Kemarin tuh jalan-jalannya ke pantai Oh ke pantai Itu pantainya pas kalian bener-bener mau pulang? Sehari sebelum pulang Oh sehari sebelum pulang Setelah upacara penutupan itu langsung ke pantai Langsung ke pantai Langsung ke pantai Langsung pulang gitu Ya nginap dulu satu malam Kayak Kan Penutupannya tuh hari Sabtu Eh hari Minggu Hari Minggu Hari Minggu Nah setelah penutupan tuh Pagi kan penutupannya Nah siangnya tuh ke pantai Sampai sore Habis tuh Besoknya Besok subuhnya pulang Pulang Ya Nah disitu Ini Kayaknya bener-bener menarik banget ya Pergiatan Jumbara Tahun ini ya kan Menarik banget Seru banget Pasti rame banget ya orang disana Nah Ini Apa sih Kesan Pesan Buat semua Kalau misal ada yang mau ikut Jumbara Eh ini tuh Pertama Apa namanya Pengalaman Oh pengalaman Nah pengalaman dulu Ya Kalau pengalamannya tuh Apalagi kan aku kan di bidang jumpa kan Kayak sama Gembira kemarin Iya Jumpa tuh kayak Kan disitu Tadi aku bilangnya aku ikut yang bagian YS kan Youth Station Karena persetuju materi Jadi kayak dapat banyak pengalaman dari temen-temen Ketemu banyak orang Ketemu banyak suku lah Belajar segala macem Jadi kayak pengalaman yang gak bakalan bisa dilupain Tadi Hmm gitu Nah Ini aku tadi mau bilang Apa sih harus dipersiapkan buat Temen-temen yang lagi nonton Buat 5 tahun ke depan gitu Buat temen-temen nanti yang pengen ikut Jumbara Masih lama kan Baru 5 tahun lagi kan 5 tahun lagi Jadi Persiapin kayak belajar materi tentang PMR gitu Abis itu Abis itu Pelajar juga bahasa Inggrisnya Kan ada kontingan luar negeri kan Ya Abis itu juga Kalo kalian misalnya ikut Jumbara tuh Jangan jadi orang yang intropet gitu Soalnya nanti kalian gak bakalan dapat banyak temen disana Harus bisa berbaur gitu sama orang lain gitu Ya Gitu aja Gitu aja kalo buat itu nyoba Buat Iya Oke Makasih semuanya yang udah nonton hari ini Kita Tutup dulu acara hari ini Terimakasih yang sudah nonton semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton